Udah ngilang bertahun-tahun, eh tiba-tiba datang mau ngambil aneh. Alhamdulillah, dia masih sadar toh waktu anda ngadonin si dede berdua lu. Itu gak kagok ada tulisan. Ipan ih dikomentar. Eh lu tenang nonton, didengar lu. Mama, saya lagi bingung ngadepin anak yang nomor tiga. Ibu anaknya berapa? Tiga, laki-laki semua. Anak ketiga umur berapa? Umur 15 tahun, kelas 2 ya. Sekarang kan berhubungan lagi dengan bapaknya. Maaf, ibu sudah pisah dengan bapak? Sudah. Anak ketiga ibu laki-laki perempuan? Laki-laki. Berhubungan lagi? Berhubungan lagi, apa komunikasi gitu ma. Ya Alhamdulillah hubungan baik lagi gitu. Yang sempat dulu sampai segede sekarang. Tadinya gak ini gitu. Sekarang Alhamdulillah nyambung lagi. Setelah berapa tahun berpisah? Dari 2011. Oh berarti 11 tahun lah ya? Iya. Berarti dari si bungsu usia 4 tahun? Dua. Dua tahun? Ibu sudah menikah lagi? Sudah Alhamdulillah. Sekarang mendapatkan suami yang baik hati. Amin. Dan sayang banget ke saya Alhamdulillah. Baik hati, tidak sombong dan rajin menambuh. Ya Alhamdulillah. Cuma gini ma, jadi bapaknya bukan ini ya. Bapaknya meminta si dede tuh sekolah sama bapaknya. Nanti fasilitas apa dicukupi. Sedangkan dede lagi dipondok mama. Saya bingung banget apa menasehati dede ini gimana gitu. Bagus. Bapaknya tanggung jawab sama si dede. Maksudnya anak, keluar dari pesantren dibawa ke rumahnya gitu. Anda bicara kepada bapaknya si dede. Bapak dede ini buat masa depannya lebih baik di pesantren. Nah bapaknya bilang, Bapak yang biayain dari A sampai Z dengan syarat dede ikut bapak. Sekarang jangan susah-susah. Tanya sama si dede. Tapi berikan pengertian buat masa depannya. Biar dia yang langsung komunikasi dengan ayahnya. Begitu syaratnya. Ada komunikasinya? Hanya sekolah dia. Ada. Tadinya kan tidak ini mah maksudnya kayak biaya apa nih. Udah ngilang bertahun-tahun tiba-tiba datang mau ngambil A mas. Alhamdulillah. Dia masih sadar toh waktu anda ngadonin si dede berdua lu. Cuma maksudnya tidak di pesantren gitu mah. Pengen saya kan alhamdulillah dede lagi di hafiz, tahfiz gitu. Kelas berapa? Kelas 2? Kelas 2. Ya alhamdulillah walaupun baru just 30 gitu pengen saya lanjut gitu mah. Makanya anda datanglah ke pesantren kalau giliran nengokin kan. Kita bawa makanan, komunikasi ngobrol sama si dede. Mamah maunya begini, begini, begini. Tapi ayah kan maunya begini. Mamah pengen kamu ini demi masa depan kamu biar Allahri udah dapat keberkahan. Tetap di pesantren. Bagaimana kata dede? Begitu. Galau dedenya. Oh udah tau dedenya. Ya kan langsung ngomong ke dede. Anda jangan bingung. Mamah masih gede. Mamah gede. Ayah sambung kamu sanggup nyekolahin kamu de. Ga usah khawatir. Begitu. Iya mas. Barangkali jadi mikir takut ga dibiayain. Kasian ke mamah katanya. Ga usah kasian. Resiko punya anak. Bilang. Kawajiban mamah gitu. Iya ma. Alhamdulillah iya ma. Mudah mudah. Iya. Tapi ini mungkin dilema mah. Satu sisi pengen anaknya sama bapaknya masih ada komunikasi. Hubungan baik. Tapi sisi lain pendidikan anaknya juga. Kalau seandainya bapaknya sadar. Tentang pendidikan anak. Bahwa dia sadar. Yang Allahri doi itu di bidang ini. Saya yakin bapaknya pun akan sadar. Kalau mau biayain aja di pesantren ya. Biayain aja. Kalau engga anda ngomong. Sama orang yang berbibawa buat mantan doi anda. Makasih atas jawabannya. Makasih. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih kakak adek gede semua. Berarti umannya gede segede gini. Berarti namanya keluarga besar. Satu pun nanya lagi ma. Manga. Yang ungu mau nanya. Siapa mau nanya. Nah yang ini nih silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita nanya mamah yuk. Ayuuuh. Hehehehe. G это forget kita. Tanya mamah yuk. Ia hayuuuh. Oh dicampak di. Kita semua tanya-tanya bersama-sama. Kita tanya mamah yuk. Nanya mamah yuk. Ayuuuh, yuk. Ayuuuh. Namanya saya Lumr sumsina. Apa siapa? Lum tillsina plum 지 vergessen namanya. Dulu waktu kecil. katamanya rum sinah ya sadel, lum, lum gitu pak udah mam lum lum udah mam lum dari Alhidayah, Ketamatan Surian ya lum, silahkan lum mau nanya ma masalah suami istri ya ma gini, misalnya saya kan habis mau sembahyang sembahyang duhur, sholat tiba-tiba suami datang mau apa? nanti dulu lah yang lebih wajib itu kan sembahyang juga wajib, penting sholat, penting melayani suami juga lebih penting jadi yang mana dulu yang harus di sholat dulu kamu salah lum sholat wajib melayani suami lebih wajib salah dengerin nih emak ngomong tiga perkara kalau ada dalam diri seseorang terasa lezat dan manusia iman satu, lum, dengerin mencintai Allah dan Rasulnya melebih cinta yang lain waktunya sholat sholat dulu sholat wajib melayani suami kata lum lebih wajib sholat yang lebih wajib maibadah kepada Allah lum hidup karena Allah punya suami karena Allah punya keinginan dengan suami karena Allah Allah dulu lum tidak padanya begini maaf kata suami saya kita nanti sholatnya sama-sama berjam salah sholat yang dikehendaki oleh Allah di awali wakti tolok 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 sholat bilang sama suami lo ikut gak suami lo enggak artinya salah buat suami anda jadi ibadah lo kepada Allah sholat berapa menit lo untuk bisa sejam sholat maksud suaminya mungkin biar abis itu mandi wajib bersama keramas berjamaah gitu salah jamaah sholat makara etak ini dibelain deh budak ternyalahan oke mama tapi misal misalkan siang-siang tuh duhur itu tuh suaminya tuh pas lagi istirahat kerja pulang cuma punya waktu 10 menit nih gitu tetapnya sholat helak waktunya abis yuh dengerin lambun sholat di akhir waktu contoh sebelum datang sholat udah wudu nih kemudian gelar saja dah salawata nungguin ajan ajan sholat pahalanya onta begitu ajan anda wudu anda sholat pahalanya sapi lohor anda sholat jam hiji pahalanya kambing anda sholat setengah dua pahalanya ibarat ayam anda sholat jam dua muka anda kaya panci tapi kata sume ayam ayam dah lah gak apa-apa katanya artinya dia menyanyiakan kehendak Allah siapa tau habis itu langsung mati apa anda gak dosa oh berada diri so kreknya jawab naon mana kolot dilawan kesopat tapi kata orang daripada sholat inget yang lain menean yang lain dulu itu kata orang tapi Allah yang memerintahkan begitu kata orang kata orang ibadah tidak ada katanya tapi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul eh dengeran kakuping waktu 10 menit sholat 5 menit eta 5 menit urus dunia mikir akhirat kat cidak misalkan budak teh gitu lum gimana lum bagaimana lum udah pan dia suruh ngadep Anwar bilang sama suami namanya siapa suaminya kang 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 kata mama kata mama mama dedeh juga sholat biar utuhnya santai sok assalamualaikum papa kata mama dedeh kalau kita mau berhubungan harus harus sholat dulu tahan dulu dikit gitu ayo 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 katanya malu-maluin enggak 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 yaudah ya sudah makasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lom salam buat suaminya ya omah boleh doa buat kita semuanya omah enggak angkat tangan yuk bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'im hamdan diwabini amahu wajukafi umazidah ya rabbana lakal hamdu walakal syukru kama yang bagi rizalali wajikal karimi wadimi sultani allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ari sayyidina muhammad ya Allah jadikanlah kami semua orang yang beriman dan bertakwa kepada muja Allah kami sadar engkau perintahkan kami menjaga hati menjaga diri kami menjaga keluarga kami yang dipanasi api neraka ya Allah namun ini dunia betapa banyak ujian kodaan iblis setan yang datang kepada kami dari depan dari belakang dari kanan dan dari diri kami ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah lindungi kami dari setan yang terkutuk ya Allah kami bermohon kepadamu ya Allah dimanapun kami berada kami hanya berlindung kepadamu selamat menikmati 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 selamat menikmati